Intro Sekarang ini kita lagi ada di Floating Market Lembang Floating Market Lembang ini adalah salah satu tempat wisata di Lembang yang baru dibuka pada tanggal 12 Desember 2012 Penasaran kan ada apa aja di Floating Market Lembang ini? Yuk ikutin kita terus Hei, kita udah ada di Floating Market nih Nah kita mau ngajak kalian buat jalan-jalan di sekitar Floating Market ini Tapi sebelumnya kita harus beli tiket dulu nih Yuk kita beli tiket Halo guys, kita udah masuk nih Udah dapet 3 tiket, plus kameramen ya Meskipun mereka ke, kita cuma berdua disini Ini tuh buat apa sih? Nah tiket ini bakal kita tuker sama minuman loh Dimana ya? Di sana Ya kayaknya di sana deh, kita cari aja ya Yuk ikutin terus Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kita udah nuker tiket tadi sama minuman ini Terus setelah ini kita bakal nuker koin Kenapa sih harus nuker koin? Soalnya disini dulu setiap berpaktan saksi Kita harus pakai koin Setelah nuker koin Mau kemana lagi ya mereka Sekarang kita ada dimana? Di kampung Leit Yuk kita masuk ke dalam Kita lihat-lihat apa yang ada di dalam Kampung Leit ini didesain seperti pedesaan Nah di belakang juga ada tempat pemancingan belut nih Buat yang suka mancing belut Boleh deh ke sini Sepanjang jalan di kampung Leit ini Terdapat beberapa informasi mengenai perkakas-perkakas Sunda Nah seperti bisa dilihat di atas Selain tadi ada informasi tentang perkakas-perkakas Sunda tradisional Di sini juga ada nih informasi tentang kalender Sunda Ada nama-nama hari dalam kalender Sunda Dan nama-nama bulan dalam kalender Sunda Di floating market ini juga ada Ada taman kelinci Biasanya di taman kelinci ini Banyak anak-anak yang bermain Tapi karena hari ini cuacanya mendung Dan mulai gerimis Jadi sepi deh Kita udah jalan-jalan sehariannya di floating market Gak lengkap ya Rasanya bila jalan-jalan gak kuliner Sekarang kita lagi ada di food court pasar terapung Nah di food court pasar terapung ini Banyak sekali pedagang yang menjual jajanan teras Sunda Mereka ini perjualan di perahu-perahu kecil Dan kita sebagai pembeli bisa membeli di pinggiran-pinggiran sini Ataupun kita bisa menyewa perahu Karena kita udah lapor banget nih Jadi sekarang kita mau makan dulu ya Di floating market ini Selain pemandangannya yang asri dan sejuk Juga tersedia beberapa permainan Seperti wahana sepeda air Permainan ATV Bisa petik stroberi sendiri Dan ada juga saung-saung yang bisa disewa di sekitaran floating market Gimana seru kan? Segitu dulu ya liputan dari kami Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa